Halo semuanya, apa kabar? Saat ini, saya sedang berada di lapangan Tegal Lonceng Bogor, Jawa Barat Indonesia. Dan tapi tahukah Anda, sebetulnya Tegal Lonceng ini merupakan salah satu benda cagar budaya dan juga fitur bersejarah di wilayah drama Gagor, Jawa Barat Indonesia yang dibangun sejak tahun 1807 atau sekitar 145 tahun yang lalu oleh penjajahan kolonial Belanda kala itu. Lapangan ini dan lapangan ini merupakan tanah yang didapat oleh pemerintah India Belanda pada saat itu untuk latihan perang melawan tentara sekutu kala itu. Seiring berjalannya waktu, lapangan Tegal Lonceng ini kini diabadikan sebagai benda cagar budaya di Indonesia dan juga lapangan ini dipakai untuk berolahraga pada setiap hari bagi warga sekitar Ramaga maupun Bogor dan sekitarnya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan tentang sejarah Tugu Tegal Lonceng yang juga merupakan salah satu benda cagar budaya yang harus kita jaga dan kelestariannya untuk kita semua dan juga masyarakat Indonesia dan sekitarnya semoga sejarah tentang Tugu Tegal Lonceng ini menjadi inspirasi bagi anak cucu kita sebangsa dan setengah air di Indonesia. Saya Has Abed pamit Jangan lupa subscribe YouTube channel resmi dikasih subscribe dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.